selamat menikmati 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 Gimana cara sebelum berbicara tentang gerangan berbuka antara sahur-sahur berbuka itu waktu ketika berpuasa kita dalam waktu yang mustahil untuk berdoa maka banyak doa disitu di siang hari atau malam hari bulan malam kita dalam waktu yang mustahil kita membayai doa kepada Allah semua persoalan pindahkan dengan Allah solusinya adanya itu selalu memperjuangkan oleh subhanahu ta'ala mempersiankan Allah padahal solusi pertama kita harus kita pinta dalam persoalan jujur kita itu adalah kepedakatan dunia persoalan apapun ya persoalan apapun misal gampangnya begini ketika pandangan sakit yang pertama kali dengan inis itu siapa? yang ketika pandangan sakit yang pertama kali dengan inis itu siapa? biasanya dokter disini iyalah makanya di Indonesia karena yang diingat kita kita sakit dokter maka fakultas yang paling bagus di Indonesia tidak ada fakultas? dokteran fakultas yang kemarin adalah fakultas bener-beneran dan yang kali diingatikan fakultas bener-beneran termasuk fakultas yang paling mahal yang fakultas, dokteran sekarang kan saat ini masalah seperti itu, layanan dia yang bisa uji kalau kalau seorang dokteran tidak begitu diingatikan karena apa? mindsetnya cara terpikirnya oh naik sakit yang pertama di diingatkan adalah minta keserbuan pada Allah minta ambil 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 baca al-fatiha kita langsung dengan al-fatiha al-fatiha ini sesuai dengan niat yang baikannya kamu pakai al-fatiha insyaallah ambil air koti al-fatiha masih murah belum cukup tambah lagi pernah satu saat saya belajar belajar pilawak taksin saya itu sakit saya minum sakit asma kemudian tiba-tiba keluar balik-balik kembali ke baskom kemudian semua yang berada disitu semua kumpul di sekitar baskom itu dan asma yang kambung atau baca kata-kata di baskom itu semua baca ayam ini digunakan untuk berundu 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 selalu setelah itu alhamdulillah saya merasa berundu baru 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 medis jadi mesin itu berbeda itu sahur jadi waktu yang mustajib kemudian menyegarkan berbuka menyegarkan berbuka dan kita harus menyatakan beberapa kali titik kesehatan apa sumber 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 penyakit itu sebenarnya semuanya bermula dari pelut kita bagaimana kita bisa menjaga pelut ini otomatis dari pola makan dari pola makannya bisa setelah Allah Rasul sudah memberikan gambaran 3 makan minum nafas kita buka kebablasan 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 biasanya apa orang kejarah yang kebablasan nafasnya artinya nafasnya banyak tapi kebalikan kebalikan kebablasan kebablasan kalau tidak makan dia minumnya maka yang terjadi adalah kita malas untuk ibadah di situ terus itu tadi kenapa karena niatan dari awal kita makan itu tidak tidak untuk menegakkan apa tulang kita untuk kuat ibadah dengan Allah tapi sudah masuk di situ kadang-kadang suhawal 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 semua semua kita harus berhatihan ini gerakkan iat tapi harus berhatihan kemudian doakan sejati kata luar tiga ketika berbuka ibadah doakan kita tidak 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 doakan berbuka 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 di berbuka 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 kemudian yang menggabung kuasa kita hati-hati, kita akan mendapatkan puasa dan kita akan mendapatkan lapar karena pahala puasanya itu tidak ada dan kita akan menggabung kuasa tapi marah-marah kita puasa emosi, kita puasa berdusta, kita puasa berkata kecil kita puasa mendengar dan melihat pengatangan yang buruk hati-hati, program rasan-rasan selama puasa berhenti program rasan-rasan selama puasa berhenti jadi kok gak di potong? iya lah, pasti lagi di stikoma berhenti program kumpul-kumpulnya yang penting berhenti dulu karena kumpul-kumpul pasti dibahas, pertama ini bahasnya mungkin ini atau masih dalam lulus-lulus, kalau kumpul masih lulus-lulus hanya kalau sudah sudah di sini, yang sudah di pulang sepulang menurut sampai di pulang sepulang, sudah di pulang sepulang di sini karena keadaan apa-apa? yang keadaan dua di asli diaposisi mungkin dari kumpul sama boy cuma di hasil itu kan, menjadi hasil jadi kita itu kata yang kuat kuat untuk membahas orang lain dalam hati itu kuat membahas orang lain mungkin dari kumpul sampai boy, ke kumpul, ke depan semuanya itu kuat berjama-jama tapi ada yang ngaji kalau saya baca Tuhan kuat berapa saya perlu kalau paling banyak seperti 10 pulih kemudian ketika dia mengatakan ada yang seperti kita sedang posok dipancing-pancing dipancing-pancing seperti itu maka akan ini sobat maka jadi program tadi program-program itu itu tidak akan terjadi kalau misalnya begini yang rasani ada-ada protes Pak Ustadz saya gak ikut rasani kok saya cuma mendengarkan mendengarkan oleh masyarakat saya itu simpul saya cuma mendengarkan saja rasani seperti itu terus saya ini penggunaan coba dengaran lu terjadi ya program masyarakat itu kalau yang satu orangnya kemudian pergi terjadi gak program masyarakat itu yang akan terjadi yang akan terjadi itu terjadi karena ada dua dua sejauh yang siap merasani dan siap mendengarkan atau tiga atau empat atau lima orang yang itu maka kemudian itu kemudian berdusta berkata-kata kecil maka tetapi tumpah tujuan aku gak rasani orang-orang ini terkampos terkampos komunik A komunik B mau terkampos hampir ini mulai terkamp berikutnya aku gak rasani 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 Weet yang itu akan mempunyai baik nah Paulo ini ini скata Banyak orang yang berkuasa tetapi tidak mendapatkan kecuali adalah Atau Walaupun bapak ini Banyak orang yang diatur Tapi tidak mendapatkan Tuhan yang mengantuk Kenapa? Karena kasih Masih berjalan dengan ini Ya Puasa yang masih seperti ini Jadi puasanya Ini dia surah malu Kita pergi surah malu Sampai-sampai tadi Pukusnya Pukusnya Ingat Dibilang waktu tidak hanya puasa Kita fokusnya tidak hanya puasa Tapi banyak orang Tarawih Bersama dengan imam Sampai selesai Alhamdulillah Alhamdulillah Isya Yang Bersama dengan imam Sampai selesai Dituisir Satu malam Pernah Satu malam Kita yurutaru Aku yurutaru Aku yurutaru Aku yurutaru Yurutaru Makanya itu Alhamdulillah 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 Awet Isya Alhamdulillah Setengah 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 Minimal ya, minimal satu karya hatam di Balom Alam, minimal, minimal satu karya hatam di Balom Alam, ini terakhir Dan terakhir Itu, misalnya, bersoran itu baca dua lembar Romba-romba, itu nanti sehari sudah mendapat akcius Jika itu berlomba, romba-romba itu paling, yang digawai, misalnya, kacang-kacang, ya 10 menit, atau limonan 10 menit Kemudian nanti, gampang-kacang, 20 menit, 28 atau 20 menit untuk banyak lembar Atau 30 menit, tak selesai banyak lembar Itu dapat, minimal dua lembar Dan sholat, romba, atau romba, nanti-nanti 30 hari, ya sudah, dapat, kita dapat minimal satu hari Kemudian, program bersedekah tadi Saya akan contoh, program bersedekah dan nama terbeda, kita dapat semuanya sampah Gak perlu banyak, cukur rakyat, cukur rakyat Cici pun gak ada masalah, bisa cukur etik, ataupun apa, kurma, atau apa, itu Itu hebat, itu, tapi kita punya program, punya kenyataan untuk pesan Kemudian, pilih berbuka tadi, penjuangan berbuka Dan, di tikah di bulan Ramadan, ya, Ramadan itu terbanyak, ikah bisa juga bersedekah Kemudian, umro, kita wajah juga memutirkan Terakhir, yang teranggap yang berlalu Kebanyakan Kita itu salah persepsi Tidur di bulan Ramadan boleh gak? Boleh Tidur di bulan Ramadan itu boleh, memutirkan kuasa gak? Enggak Tidur di bulan Ramadan itu boleh, memutirkan kuasa gak? Tapi, tidur terus di bulan Ramadan itu kehilangan kesempatan baca orang gak? Tidur 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 Jadi pada itu terbaik membaca Alpungan dan sebagainya Di balik jangan begitu Tengah Nabi Sebuah Nabi Sebuah turun Kijur sampai jam 10 Bari aktivitas lagi Sampai 24 jam Sampai asal Bara asal terkasih 10 menit balik turun menit Sampai Allah Ada yang tak beri Itu ibadahnya Banyak yang dikandungi Itu perkataan yang dikandungi Nabi dan perasaan Mungkin yang bisa saya sampaikan Semoga kita nanti bertemu Dalam bulan Tuhan Dan dikandungi kebunyahan Dari Allah Sumpah Tuhan Ini saya melakukan ibadah Amin 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton